Assalamualaikum, hai teman-teman Siapa nih disini yang tiap kegacauan kalian pasti pesen udang keju Karena emang seenak itu ya Sekarang gak perlu beli lagi, kita bisa bikin sendiri di rumah yang rasanya gak kalah enak sama yang di gacauan itu Isiannya lumer banget Demi apapun kalian wajib banget buat cobain resep satu ini Yuk langsung aja kita bikin Pertama kita siapin bahan-bahannya dulu Disini yang udah siapin ada 250 gram pahaya ayam filet 150 gram udang kupas 3 siung bawang putih 1 butir telur ayam Kemudian disini ada 3 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan saus tiram 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula Setengah sendok teh kalau 2 ayam bubuk Setengah sendok teh penyedap rasa Dan ini ada keju Aku pakai keju quick melt dan keju cheddar Terus disini jangan lupa pakai tepung panir atau tepung roti ya teman-teman Nah langkah pertama kita akan chop dulu ayamnya Atau dada atau paha ayam filet Masukin juga udang kupas Terus masukin juga bawang putih Masukin juga 1 butir telur ayam Dan kita akan chop dulu semua bahannya Sampai benar-benar lembut dan tercampur Buat chopnya disini aku pakai chopper dari merek Idealove ya teman-teman Nah dalam hitungan detik aja Dagingnya bisa lembut Kemudian kalau udah mulai lembut Langsung aja kita pindahkan ke dalam baskom Untuk kita campur dengan bahan-bahan lainnya Oke lakukan semua hingga selesai Kalau sudah dimasukin semua adonannya ke dalam baskom Bisa kita tambahkan bahan-bahan lainnya ya Disini mau aku tambahkan dan bumbuin dulu pakai saus tiram dan kaldu ayam bubuk Nah setelah itu kita masukin garam, gula serta penyedap rasanya Nah masukin aja kayak gini Selanjutnya masukin tepung maizena Dan juga tepung terigunya Lalu kita aduk semua bahan ini Sampai tercampur secara merata Nah diaduk-aduk aja Lakukan semuanya hingga selesai Oh iya teman-teman tambahkan juga dengan lada bubuk Ini lupa gak kerekam ya teman-teman Tambahkan 1,4 sdm lada bubuk Nah kalau udah seperti ini Siap buat kita cetak ya Disini aku mau kasih isian pakai keju quick melt Nah aku pakai dari merek Amina Tinggal dibelah aja kayak gini Terus dipotong lagi jadi 2 bagian Lakukan semuanya hingga selesai Dan aku tambahkan juga pakai keju cheddar Supaya makin ngeju banget dan makin enak rasanya ya Oke setelah keju dipotong-potong Lanjut kita akan cetak ya Untuk mencetaknya siapin sarung tangan plastik kayak gini Yang sudah dioles minyak Masukin 1 sdm adonan Ini sesuaikan aja dengan selera ya Kalau kalian sukanya yang kecil-kecil bisa dikurangin adonannya Terus beri isi keju quick melt dan keju cadarnya Tutup pastikan benar-benar tertutup Supaya nanti saat digoreng tidak bocor teman-teman Nah oke ini kita bentuk bulat-bulat aja kayak gini Pastikan tertutup terus kita bentuk melonjong Nah kayak gini sambil diperhatikan Supaya kejunya itu tidak keluar ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Langsung aja bisa kita balurkan ke dalam tepung panir atau tepung roti Seperti ini ya teman-teman Sambil sedikit ditekan-tekan Supaya tepungnya itu menempel Oke seperti ini ya teman-teman Kurang lebih hasilnya Nah kalau sudah terbalur dengan tepung panir secara sempurna Sekarang kita bisa lakukan semua yang tidak selesai Dan hasilnya seperti ini Kan aku bikinnya besar-besar Ini jadinya tuh kurang lebih 12 piece Tapi kalau kecil bisa jadi kurang lebih 20an ya Nah kalau sudah bisa lanjut aja digoreng ke dalam minyak panas Menggunakan api sedang cenderung kecil Pastikan minyaknya itu benar-benar panas ya teman-teman Nah kita goreng pakai api sedang cenderung kecil Supaya matangnya itu benar-benar merata sampai ke dalam Nah buat menggorengnya aku pakai deep fry dari merek Idealife ya Goreng sampai matang Nanti pas sudah digoreng Dia itu akan sedikit mengembang gitu ya teman-teman Tapi gak masalah Bisa langsung aja diangkat dan ditiriskan Nah ini lakukan semua hingga selesai Kita angkat tiriskan dulu Kemudian kita lanjut goreng Semua udang kejunya Jadi deep fry dari Idealife itu Udah dapet penyaring kayak gini Jadi enak banget buat nyirisin gorengan gitu ya Gak perlu banyak cucian Nah oke ini udang kejunya udah selesai Aku bikin semuanya Siap kita hidangkan Selagi masih anget-anget panas-panas Jadi kejunya masih lumer Nah nanti kalau udah matang Emang dia agak kisut kayak gini ya Mirip sama yang di gacauan kan Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Udang keju ala gacauan Udah selesai aku bikin Seriusan ini tuh rasanya enak banget Gak kalah pokoknya sama yang di gacauan Pokoknya kalian wajib banget buat cobain resep satu ini ya Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke social media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya